Terdakwa warga negara asing kasus narkoba mengamuk di pengadilan negeri Batam akibat tidak terima fonis hukuman mati. Satu dari empat orang tersangka penyelidup 1,6 ton sabu mengamuk setelah majlis hakim menjatuhkan hukuman mati. Tersangka warga negara Tiongkok ini berteriak dan meronta-ronta saat akan dibawa ke mobil tahanan. Mereka ditangkap tim gabungan Mabeskori di perairan Anambas, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Mereka disengkap saat membawa sabu dari Tiongkok dengan menggunakan kapal ikan. Sabu dibungkus menjadi 80 karung dan disembunyikan di palka kapal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.